Seorang masinis KRL Rute Bogor, Jakarta bernama Jevi Santosa Caniago sukses mencuri perhatian publik. Belakangan diketahui ia sempat menaklukkan hati artis cantik. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, siapa artis yang sempat kepincut dengan masinis tampan tersebut? Berprofesi sebagai masinis kereta, pria bernama Jevi Santosa Caniago ini punya banyak penggemar karena paras tampannya. Akun Instagram Jevi Santosa bahkan bak akun selebgram diikuti 108 ribu followers. Tak hanya tampan, Jevi Santosa juga punya kisah asmara yang sempat disorot banyak orang. Hal ini lantaran Jevi sukses menaklukkan hati artis muda Arafah Rianti. Jevi Santosa dan Arafah Rianti sempat menjalin asmara pada 2020 lalu. Hubungan asmara antara pasangan beda profesi ini sontak mencuri perhatian. Kisah kasihnya dengan Arafah membuat Jevi jadi obyek rasa penasaran. Kini meski telah putus hubungan dengan Arafah, Jevi masih saja punya banyak penggemar. Lantas siapa sebenarnya Jevi Santosa? Jevi memiliki darah asli keturunan Minang. Sama seperti dirinya, ayah Jevi juga merupakan seorang masinis. Pria kelahiran panjang, Sumatera Barat tahun 1995 ini merupakan satu dari empat bersaudara, dua laki-laki dan dua perempuan. Jevi bergabung sebagai masinis di PTKI pada tahun 2015. Kini ia memegang KRL rute Bogor-Jakarta. Dalam akun Instagramnya, Jevi kerap mengunggah foto-foto saat tengah memakai seragam masinis. Jevi terlihat gagah dengan setelan dan topi khas milik para masinis. Menurut Jevi, profesi sebagai masinis adalah pekerjaan yang membanggakan. Jevi mengaku sudah dari kecil bercita-cita menjadi masinis. Pada tahun 2019 lalu, Jevi pernah memacari artis dan komika Arafah Rianti. Kebersamaan mereka sempat terekam dalam beberapa momen. Keduanya kerap membuat konten TikTok bersama. Arafah Rianti juga beberapa kali membuat konten YouTube bersama Jevi. Sayang jalinan asmara keduanya ternyata tidak berjalan lama. Belum ada setahun berpacaran, keduanya putus pada tahun 2020. Kini meski sudah putus, Jevi mengaku hubungan dengan Arafah masih terjalin baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!